selamat berjumpa kembali di pelajaran bahasa inggris untuk kelas 11 untuk materi kita kali ini adalah tentang report text dan di video kali ini kita akan membahas tentang definisi report text kemudian generic structure report text kemudian language features dari report text dan kita ke definisi terlebih dahulu report text adalah text yang menjelaskan menjabarkan benda secara umum ya jadi hampir-hampir mirip dengan descriptive text disitu ada describe ya menjelaskan namun apa sih bedanya nanti akan kita bahas ya di video di tengah video ada kemudian ada contohnya kita biasa isi dari report text tentang animal, plant, teknologi atau fenomena alam untuk binatang itu ada blue parrot misalnya ada blue parrot kemudian nanti ada panda kemudian ada tentang badak ya ada tentang badak kemudian ada tentang anggrek kemudian ada mangrove, ada kantong sumar untuk teknologi ada sepeda kemudian ada mobile phone ada fenomena alam berupa tsunami ada berupa banjir ada berupa yang lainnya ya kemudian biasanya report text itu adalah hasil dari sebuah penelitian yang sistematis dan juga analisa-analisa yang bisa dibilang sistematis juga seperti itu kemudian juga biasanya kita menggunakan scientific name atau istilah-istilah scientific yang biasanya merupakan bahasa latin ya bahasa latin dari benda tersebut baik biasanya untuk teks-teks dari report text itu isinya ada yang berisi tentang binatang ada yang berisi tentang tumbuhan ada yang berisi tentang teknologi ada yang berisi tentang fenomena alam ya seperti itu contohnya ini ada elephant tentang gajah ya disini kita menjelaskan gajah secara umum ya gajah secara umum ya disitu tertulis bahwa binatang yang terbesar kemudian yang berpijak di bumi ya disitu ada apa namanya belalai ada tentang telinganya dan sebagainya disitu juga kita menemukan istilah-istilah scientificnya ada loxodonta africana istilah scientific dari African elephant nah itu itu gajah secara umum ya karena ini report text jadi secara umum gajah itu seperti apa dengan berbagai macam jenisnya untuk yang selanjutnya yang selanjutnya ada tiger atau harimau macan ya disini ada kita menjelaskan tentang tiger kemudian juga ada istilah scientificnya adalah pantera trigis selanjutnya ada dates ada yang tahu dates itu apa ya dates itu adalah kurma buah kurma dengan istilah scientificnya phinic dactylifera untuk yang selanjutnya adalah kaktus ya disini menjelaskan secara umum in general dari kaktus dengan istilah scientificnya kaktasea kemudian ada mobile phone ya mobile phone secara umum kita menjelaskan mobile phone secara umum itu apa sih gitu kan tidak menjelaskan pada merek tertentu ataupun tipe tertentu dari sebuah merek kita menjelaskan disini secara umum mobile phone itu apa selanjutnya ada drone ya drone secara umum baik kemudian apa sih bedanya report text dengan descriptive text seperti yang saya utarakan tadi di awal apa sih bedanya mari kita lihat info grafis berikut beda dari descriptive text dengan report text untuk descriptive text dari judulnya terlebih dahulu kita sudah bisa langsung menentukan itu descriptive text text ataupun report text jadi judulnya disitu ada pronoun ya ada pronoun possessive pronoun my cat my lovely orchid kemudian untuk report itu cat saja dengan orchid saja jadi yang dijelaskan nanti di descriptive adalah kucing saya saja sedangkan untuk report itu yang dijelaskan adalah kucing secara umum kucing secara umum itu seperti apa itu dari report kemudian ciri yang kedua adalah scientific term atau istilah science istilah science nya untuk descriptive text itu tidak menggunakan scientific term sedangkan untuk report text kita akan menemukan scientific term di dalam report text itu ya kita langsung kasih contohnya ada my lovely cat dengan cat ya jelas ya my lovely cat dengan cat my lovely cat itu menjelaskan kucing kesayangan saya saja sedangkan cat itu menjelaskan kucing secara umum kemudian di descriptive text kita tidak menemukan sama sekali untuk scientific term nya oke kita temukan itu kemudian untuk yang report text kita menemukan scientific term dari cat ya ada velis silvestris catus itu adalah scientific term dari cat apa sih tujuan dituliskannya report text kalau ada pertanyaan why is the text written what is the purpose what is the social function what is the writer's intention kita jawab saja dengan to describe bla 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 in general jadi untuk menjelaskan bla 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 bendanya apa in general secara umum menjelaskan benda tertentu secara umum itu adalah tujuan umum dari report text sedangkan report text itu biasanya berisi tentang fenomena alam contohnya fenomena alam banjir fenomena alam gempa fenomena alam tsunami terus apa sih tujuan dituliskannya itu yang pertama untuk membuat orang tahu apa kenapa dan kapan fenomena alam itu bisa terjadi jadi dengan text tersebut kita membuat orang bisa tahu yang kedua to inform people how to handle certain disaster jadi untuk memberitahu bagaimana menangani kalau kita terkena bencana tersebut ya kemudian to warn people untuk mengingatkan orang tentang bahaya dari bencana tersebut itu tujuan dituliskannya report text yang berupa fenomena alam kemudian yang binatang dan hewan ya contohnya ada paus kemudian ada tentang macan ada juga tentang bunga bangkai ataupun tentang tanaman-tanaman yang masih hit saat ini ya biasanya untuk describe its life ya menjelaskan kehidupannya tentang kehidupan binatang tersebut atau tumbuhan tersebut kemudian to highlight its speciality untuk menjelaskan spesialisasinya kemudian to make people aware ya to ask people persuade to protect them ya untuk membuat orang peduli dengan binatang ataupun tanaman itu kemudian untuk menarik ataupun membujuk orang untuk melindungi mereka kemudian untuk menginformasikan pengurangan jumlahnya ataupun populasinya kemudian untuk berbicara tentang bagaimana cara merawat mereka kemudian dengan berbicara untuk keunikannya sekarang kita berbicara tentang generic structure ya jadi susunan dari report text itu ada yang pertama general classification ya biasanya ini kita temukan di paragraf pertama dan isinya itu biasanya hanya nama secara umum dan juga istilah dari scientificnya kemudian bagian kedua adalah description description ini biasanya berada di paragraf kedua sampai terakhir yang menjelaskan tentang fisiknya menjelaskan karakternya behaviornya functionnya dan sebagainya seperti itu kemudian contohnya oh bukan kemudian adalah language feature atau tata bahasa yang biasanya digunakan dalam report text kita menggunakan biasanya adalah noun disitu general noun kata benda secara umum ada tiger monstera airplane kemudian ada presentain kita menggunakan tata bahasa simple presentain disitu simple presentain itu kata kerja bentuk pertama kemudian kita juga disitu akan ada passive voice ya passive voice kemudian ada juga scientific term scientific term yang digunakan di dalam report text ya biasanya bahasa latin seperti tadi yang saya sampaikan itu selanjutnya kita menggunakan timeless present ya keterangan waktu yang menunjukkan itu present ya ada often usually dan always selanjutnya kita menggunakan linking verb karena ini present biasanya ada to be is are ya kita menggunakan itu lah kemudian coba kita analisis sederhana saja tentang teks berikut yang berjudul cactus ya cactus kita analisis secara sederhana jadi dari generic structure nya terlebih dahulu bisa kalian perhatikan disitu ada tiga paragraf seperti tadi generic structure itu ada dua general classification sama description ya kalau berdasarkan tadi general classification materi yang sebelumnya beberapa menit yang lalu kita bisa mendapatkan general classification di paragraf pertama ya jadi paragraf pertama itu merupakan general classification ya kemudian paragraf kedua dan ketiga ataupun paragraf kedua sampai terakhir itu merupakan description description dari cactus ya description dari cactus oke sekarang kita ke language feature nya analisis dari language feature kita ada cactus cacti itu adalah noun ya general noun yang digunakan dalam text report kemudian ada r ada r lagi ada is juga itu merupakan linking verb kemudian karyopilelas ya photosynthetic itu adalah istilah-istilah science yang digunakan dalam report text kali ini kemudian ada often itu merupakan timeless present kemudian kalimat a cactus is any member of the plant family cactacea cacti are unusual and distinctive plants itu adalah simple present tata bahasa simple present ya itu analisa sederhana tentang kaktus dan teman-teman bisa mencoba ya ada passive voice nya juga ya disitu ya itu analisa sederhana tentang text kaktus dan teman-teman bisa mencoba untuk mencari report text yang lain dan juga teman-teman bisa mencoba menganalisa secara sederhana oke itu saja terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati